Pemerintah Kabupaten, Pemkap, Kudus mengembalikan 210 kg jatah raskin ke bulok. Raskin yang dikembalikan yakni jatah untuk desa bakalan Krapyak, kecamatan Kaliwungu, yang dianggap berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan standar raskin yaitu beras medium. Kabak perekonomian Setda Kudus Kwi Agung Hartono mengatakan, pihaknya telah membagikan jatah raskin untuk bulan November pada akhir Oktober lalu. Namun, ada lebih dari dua kuintal raskin yang dianggap berkualitas rendah sehingga harus dikembalikan ke bulok untuk diganti sesuai standar raskin beras kualitas medium. Agung melanjutkan, rencananya penggantian raskin akan dilakukan pada Jumat, 4 November 2016, karena masih menunggu proses fumigasi yang sedang dilakukan pihak bulok. Sebenarnya penggantian beras bisa saja langsung dilakukan, tapi karena bulok sedang proses fumigasi penggantian baru bisa dilaksanakan Jumat, 4 Oktober, ujarnya, Pemkap Kudus sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat, supaya tetap bisa menikmati beras dengan kualitas sesuai standar. Bila ada raskin yang berkualitas rendah bisa dikembalikan dan segera diganti bulok. Dia menambahkan, pada tahun 2016 ini raskin di Kudus sudah dibagikan untuk 36.332 rumah tangga sasaran, RTS. Sasaran tertinggi di Kecamatan Dawe 7.209 RTS, di Susul Kecamatan Jekulo 5.061 RTS, Undaan 4.601 RTS, Kali Wungu 4.581 RTS, Jati 3.493 RTS, Mejobo 3.063 RTS, Kota 1.968 RTS, dan yang paling sedikit di Kecamatan Baye 1.809 RTS. Terima kasih telah menonton!